Let's go fans, balik banget gue Ruki Padilla Tadi gue sejujurnya udah bikin nih opening di NBA Las Vegas Summer League Tapi karena ada breaking news baru aja masuk tengah malem gini Yaitu ke Wilder dan Paul George Ke tim favorit gue, gila luar biasa Yaitu Los Angeles Clippers Tapi gue gak mau ngupas lebih jauh lagi Gue akan menunggu untuk sampai besok aja untuk ngupas trade besar ini Man, tapi Jerry West luar biasa The best GM ever sih menurut gue Tapi hari ini gue tadi di hari pertama NBA Las Vegas Summer League Cukup kecewa dengan Summer League tahun ini Menurut gue kurang menggigit Dimana Cam Reddish gak main Darius Garland gak main Kevin Porter Jr. gak main Jared Colfer juga gak main Jadi sangat sedih juga nih gue dengan keadaannya di NBA Summer League hari ini Dan tadi gue juga bertau ternyata Zion Williamson Tadi kenapa main cuma 9 menit Ternyata karena juga ada knee injury Jadi disimpen oleh New Orleans Pelicans Tapi itu opening gue kali ini Langsung aja kalian lihat video gue dari Summer League sekarang ini Di NBA Summer League tahun ini ada yang berbeda nih Ada 2 tim nasional ikutan bertanding Yaitu tim nasional Croatia dengan tim nasional China Dimana gue baru-baru menyaksikan tim nasional China di kalahkan oleh Miami Heat dengan score 1362 Levelnya masih berbeda jauh banget Padahal Miami Heat kalau gue tadi gak ada pemain NBA-nya sama sekali Semua adalah free agent Plus satu rukinya mereka yang menurut gue sangat impressive banget Yaitu Tyler Hero Dimana dia mencetak 23 poin 3 poinnya bener-bener smooth banget Ini salah satu rukinya menurut gue bisa mengejutkan di NBA musim mendatang Bila mendapatkan menit Karena kita tahu Miami Heat kemarin ini mendapatkan seorang Jimmy Butler Semoga aja itu tidak akan melimit minutes-nya dari Tyler Hero Yaitu sekarang kita ngomongin tentang tim nasional China Tim nasional China ikutan ini karena mereka yang mempersiapkan diri Untuk FIBA World Cup 2019 akhir Agustus nanti Dimana mereka akan jadi tuan rumah Jadi mereka sangat serius sekali Ingin bisa compete di level dunia Tapi memang tadi gue menurut gue level masih jauh banget Yang paling impressive menurut gue adalah Wang Xiaolin Big man-nya mereka dimana dia mencetak 12 poin dan juga 14 rebound Gak tahu kenapa Zhao Qi dan juga Ding Yang Yuang Man-nya sedikit jelek menurut gue hari ini Tapi ada guard-nya mereka yang gue suka juga yaitu Zhao Ri Dia juga tadi main-nya lumayan bagus dengan 3 poinnya Dan juga main-nya ngotot sekali So ini adalah hasil pertama untuk tim nasional China Menurut gue mereka mendapat pelajaran banyak banget Sebelum mereka mengikuti FIBA World Cup 2019 Hampir gue bilang 2023 But itu aja dari pertanyaan antara China melawan Miami Heat Gue masih menungguan game dari New Orleans Pelicans melawan New York Knicks Antara RJ Barrett melawan Zion Williamson Tapi tadi ada yang menarik adalah di tunnel Itu semua wartawan ngumpul semua Saat kita tahu ada LeBron James Yang akan menonton pertanyaan antara Los Angeles Lakers melawan Chicago Bulls Jadi tadi ada LeBron James ngobrol dengan Jason Kidd Mereka sangat akrab banget Jadi ini kayak chemistry-nya udah dapet nih Antara pemain Lakers dengan asisten barunya Mereka tadi juga ada Jared Dudley Dan juga ada Donovan Mitchell yang duduk di pinggir lapangan Ini banyak banget bintang NBA yang ingin meniaksikan pemain-pemain muda bertanding di NBA Summer League Kalau gitu guys nanti akan gue berikan laporan lagi setelah pertanyaan New Orleans Pelicans melawan New York Knicks Gue baru saja keluar dari pertanyaan antara New Orleans Pelicans melawan New York Knicks Ini ada kepanikan banget karena ada gempa bumi ternyata tadi di Las Vegas Dan para pemain dan penonton pun langsung pada keluar semua dari lapangan Tadi ada beberapa pemain seperti John Moran, Jared Jackson Jr. dan juga Brandon Sunderm yang menonton pertandingan Mereka saat melihat big screen di atas dan juga speaker goyang-goyang Mereka langsung pada lari pintu keluar Jadi bener-bener agak ngeri tadi pada panik semua Tapi untungnya semuanya aman-aman aja Pertandingan di delay gue gak tau apakah pertanyaan gak juga atau tidak Masih sisa sekitar 7 menit 53 detik di quarter keempat Gue tadi juga langsung keluar Gue mencari aman juga karena takut kenapa-kenapa gedungnya Tapi gue gak tau nantinya kalau setelah video ini naik pertanyaan belajukan atau tidak Kalian nanti bisa lihat sendiri di NBA Apps Tapi yang pasti hari ini semua orang hype banget untuk menonton Zion Williamson melawan RJ Barrett Zion tadi pas pemanasan juga keren banget Orang-orang pada triak-triak semua Pertanyaan hari ini juga sold out di Thomas and Max Center Tapi sayangnya Zion Williamson hanya bermain 9 menit dan selesai dengan 11 poin Tapi dia awal-awal sedikit grogi juga Zion Williamson Tapi akhirnya setelah beberapa kali ngedang dia akhirnya bisa relax Dan tapi sangat mengecewakan banget Zion hanya bermain 9 menit, gue gak tau kenapa apakah ada cedera atau tidak Tapi yang pasti para penonton juga pada kecewa tadi Yang banyak yang udah pulang setengah pertandingan saat melihat Zion di quarter ke-3 tidak main sama sekali Dan RJ Barrett pun juga sedikit struggling Tapi kalau gak salah lihat Shootingnya sekitar 4 dari 17 Yang mainnya bagus hari ini menurut gue adalah Frank Jackson Dan hari ini walaupun saya kan gue harapkan Dia bisa mendapatkan breakout season musim mendatang Karena dia tadi sempet mencetak 30 poin So guys, itu dari liputan gue untuk Summer League hari ini Banyak banget ada yang nonton Ada Lebron dan AD juga duduk bareng Itulah liputan gue dari hari pertama di NBA Las Vegas Summer League Menarik juga pertama kali gue menonton game Pertandingannya sempet didelay dan juga Karena gempa bumi Tapi semoga aja besok masih bisa berlanjut dengan normal NBA Summer League So guys, hopefully video hari ini menarik untuk kalian Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Peace